KPU Kota Puntianak melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS sekota Puntianak terkait pemutakhiran data. Bimbingan teknis tersebut bertujuan untuk mencocokkan data pemilih potensial di setiap RT dan RW. Bimbingan teknis diberikan kepada 117 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS sekota Puntianak yang dilaksanakan minggu pagi kemarin. Nantinya PPK dan PPS ini akan membentuk petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP sebanyak 1.400 orang di 29 kecamatan yang akan mencocoklit data pemilih tetap atau DPT yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilih sementara ini akan kita coklit oleh PPDP yang kita bentuk 1.400 orang tadi yang berada di tingkat RTRW. Bekerja selama 2 bulan. Sebelum mereka bekerja untuk melakukan petugas penelitian dari data yang kita miliki, hari ini kita melakukan BIMTEK terhadap PPK PPS. Pemilih yang berhak untuk mengikuti pemilu harus memiliki EKTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.